bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh poros sedulur seluruhku semua sekalian alhamdulillahirrohmanirrohim pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT para seluruhku jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini terima kasih banyak sahabatku seluruhku telah men-support perkembangan channel saya ini semoga kusya Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk para sahabat-sahabatku semua dan para seluruhku semua sekalian amin ya Allah ya Allah sahabatku pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah fenomena yang saat ini sedang viral yaitu tentang sebuah keberadaan sebuah bintang yang bernama bintang suraya apakah bintang suraya ini jadi ada hal yang menarik pada saat itu ada sahabat saya kawan saya seorang yang memang ya mungkin ahli spiritual ya beliau ini adalah seorang ahli spiritual beliau ini adalah seorang linui yang memang luar biasa dalam hal segi terawangan atau memprediksi pada saat itu kawan saya yang bernama Kang Deddy atau dikenal dengan nama Juragan Anom itu beliau memprediksi atau menerawang bahwa pada tanggal 29 April itu akan terjadi bintang pada saat Fajar ini jejak rekamnya itu ada ini di FB sahabat saya Juragan Anom itu kawan-tokang Deddy ini itu memberikan terawangan ya bunyinya seperti ini para ewangan saya membisik bahwa pada tanggal 28 hingga 29 besok yaitu pada bulan April tahun 2020 bila terlihat bintang terang di waktu subuh di ufuk timur maka senantiasa di mana daerah itu bisa melihatnya telah diberi sterilisasi suasana udara oleh Allah SWT yang mana insya Allah akan waras always penduduknya hingga kembali aktivitas normal kunfaya kun oleh ridha Allah SWT jadi begitu postingan sahabat saya ini kemudian kita lihat ini di posting itu mengirimkan kepada saya di via WhatsApp itu pada tanggal 26 pada tanggal 26 April tahun 2020 kemudian dia juga membuat postingan di Facebook membuat postingan di Facebook itu pada tanggal 26 April juga sama yaitu memprediksi bahwa tanggal 29 besok itu akan ada bintang yang bernama bintang Suraya dan fakta yang terjadi adalah itu pada tanggal 29 April tepat sesuai prediksi Kang Dedy Julagan Anom bahwa muncullah bintang Suraya di pagi hari apakah ini sebuah pertanda baik untuk menetralisasi energi alam semesta sehingga energi positif bisa semakin membuat semakin kuat sehingga segala macam bentuk penyakit semoga saja bisa segera hilang dari muka bumi ini khususnya dari nusantara tercinta ini amin tetapi apakah sebetulnya yang dimaksud dengan bintang Suraya kalau sedulur jadi pada kesempatan kali saya akan mencoba membahas tentang bintang Suraya itu apa sebetulnya jadi ada beberapa versi yang pertama kita akan coba mengupas dulu tentang versi menurut Islam apakah bintang Suraya itu menurut versi Islam dalam Islam itu Suraya itu adalah sebagai pertanda akhir sebuah bencana atau bala Rasulullah salallahu alaihi wassalam itu pernah bersabda bahwa jika bintang atau najem atau Suraya itu naik maka diangkatlah penyakit dari penduduk seluruh negeri atau diangkatlah bala dari seluruh penduduk di seluruh negeri itu hadis riwayat atau broni kemudian masih berkaitan dengan hadis Rasulullah itu jika bintang ya jika bintang atau najem itu terbit pada pagi hari maka diangkatlah penyakit atau bala dari penduduk di seluruh negeri itu hadis riwayat Abu Daud kemudian masih hadis Rasulullah salallahu alaihi wassalam itu menyebutkan bahwa tidaklah terbit bintang atau najem sementara di bumi tengah dilanda penyakit atau bala melainkan penyakit atau bala tersebut itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu hadis riwayat Ahmad jadi dalam Islam sendiri itu bintang suraya sudah dijelaskan bahwa hadis Rasulullah salallahu alaihi wassalam itu mengatakan bahwa jika ada bintang suraya pada pagi hari maka insyaallah itu segala macam bentuk bala segala macam bentuk penyakit itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi wilayah yang melihat bintang suraya tersebut maka insyaallah wilayah tersebut akan segala macam bentuk bala warang wabah akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi kemudian menurut versi tentang teknologi kekinian yaitu tentang versi menurut menurut fenomena yang terjadi yaitu tentang bintang suraya ini apakah sebetulnya bintang suraya ini itu dalam menurut LAPAN atau lembaga penerbangan dan antarisa nasional itu mengatakan bahwa istilah suraya itu ada dalam istilah astronomi populer sebagai gugus bintang terbuka Pleiades yang merupakan sekumpulan bintang yang terletak di dekat rasi taurus jadi bintang ini adalah sekumpulan bintang yang terletak di rasi bintang taurus gugus bintang terbuka ini terdiri dari sejumlah bintang ada tujuh di antaranya yang bisa dapat dilihat dengan mata biasa tanpa kita harus menggunakan mikroskop kemudian dalam mitologi Yunani dalam mitologi Yunani itu dikenal dengan nama ketujuh bintang itu adalah stereop merop elektra meya taigeta celaheno dan alkoan serta dikenal sebagai bintang tujuh ya jadi bintang tujuh kalau ada prosedur yang menggunakan obat bintang tujuh itu referensi itu dari bintang Yunani jadi bintang tujuh kalau kita seret kepala pakai bintang tujuh maka nanti bintangnya hilang karena mudah dikenali ya karena mudah terlihat oleh mata biasa maka banyak yang mengatakan mengkategorikan bintang ini sebagai masuk kepada ranah kebudayaan di seluruh nusantara bahkan di seluruh dunia seperti halnya juga tradisi di India dikenal dengan nama Kartika atau Kritika yang namanya diambil dari dewa pelindung bangsa Tamil atau Kartikeya jadi itu dianggap sebagai dewa pelindung jadi ada semacam mitologi atau keyakinan pada masyarakat-masyarakat yang ada kebudayaan di seluruh dunia kemudian sedangkan di Tiongkok dan Korea itu surahnya dikenal sebagai Mausing atau Miosubeo atau bintang yang berambut atau Higher Head Start kemudian di daerah Jepang itu mengenalnya sebagai Subaru Hoshi atau bintang yang berkumpul versi berikutnya yaitu dari versi Kejawen atau Jang Jawokan atau ilmu nusantara atau ilmu orang-orang tatar Jawa dan orang-orang tatar Sunda mengenal bintang suraya ini adalah sebagai bintang wuluh atau lintang kerti jadi orang Jawa mengatakan bahwa itu adalah lintang wuluh atau bintang wuluh atau lintang kerti lintang kerti adalah lintang atau bintang yang berjejer kemudian munculnya bintang kerti ini atau bintang wuluh ini itu ketika fajar maka sebagai digunakan untuk memulai menggarap sawah dan membersihkan hama sebagai tanda awal untuk bercocok tanam jadi kalau kita berbicara masalah lintang kerti itu ada sebuah kisah sejarah di masa lampau pada saat itu yaitu ketika Sheikh Kuro Karawang memiliki seorang murid bernama Subang Kranjang yang memang beliau ini adalah seorang santriwati yang sangat soleha pada saat itu sedang bertahlil kemudian kemudian datanglah Prabu Silwangi yang karena melihat kecantikan dari Subang Kranjang itu maka Prabu Silwangi berniat untuk menikahi Subang Kranjang salah satu prasyarat atau syarat yang diajukan oleh Subang Kranjang agak ketika dia mau untuk dipindang oleh Prabu Silwangi itu adalah lintang kerti jejer seratus jadi kalau versi Jawa itu lintang kerti itu adalah lintang yang berjejer sampai seratus Sri Baduga Maharaja atau Prabu Silwangi bingung ketika diberikan syarat demikian maka akhirnya beliau menggunakan ilmu pada saat itu Hong Hong itu Hong itu adalah ilmu yang bisa menghilang ketika Hong itu bisa menghilang dari satu tempat ke tempat yang lainnya Wallahu alam bisawab tapi pada saat itu akhirnya dia mencari tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan bintang kerti renteng seratus ini atau bintang yang berjejer seratus ini kemudian akhirnya beliau mendapatkan ikrapat beliau mendapatkan petunjuk beliau mendapatkan jawaban bahwa yang dimaksud bintang atau lintang kerti jejer seratus ini yang prasyarat yang diajukan oleh Sheikh Puro Karawang dan Subang Keranjang itu adalah berupa tasbih tasbih ke tempat kita berjikir itu tasbih maka itu bentuknya seratus lintang kerti jadi seratus itu adalah tasbih maka syarat mutlaknya adalah Prabu Siliwangi harus masuk agama Islam dan membaca kalimat sahadat akhirnya Prabu Siliwangi mengikuti apa namanya prasyarat tersebut masuklah beliau itu agama Islam dengan bersahadat kemudian memberikan maskawinya berupa lintang kerti jejer seratus atau tasbih pusatanya tasbih itu adalah sarana untuk kalau kita kaitkan dengan masalah filosofis ketika kita kaitkan dengan masalah filosofis dan kebudayaan di Nusantara maka ketika bintang suraya munculnya bintang suraya pada pagi hari itu akan menetralisir energi alam semesta namun kita ketika kita berkaca kepada kisah Prabu Siliwangi ketika melamar subang keranjang maka diberikan syarat berupa lintang kerti jajar seratus yang bermakna juga sama yaitu untuk menetralisir energi alam dengan cara kita bertasbih pada pagi hari kita berzikir kita menggunakan lintang kerti jajar seratus itu untuk berzikir menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala sehingga misalnya aura dan energi alam ini senantiasa akan memberikan kekuatan yang positif dan memberikan perlindungan kepada kita semua karena hakikatnya kekuatan dari kisah Allah subhanahu wa ta'ala itu maha segala galanya di atas segala galanya oleh karena itu maka salah satu caranya adalah kita harus banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala para sahabatku versi yang berikutnya versi yang terakhir tentang bintang suraya ini adalah menurut versi keilmuan tenaga dalam atau menurut keilmuan energi kalau menurut keilmuan energi ketika maksudnya bintang suraya atau bintang kerti atau bintang wuluh atau bintang wuluh itu adalah dimana kondisi alam semesta itu yang sudah memiliki energi yang sangat netralistik sangat netral energi sangat positif sekali ketika munculnya bintang wuluh ini atau bintang kerti ini atau bintang suraya ini itu memberikan energi yang positif kepada seluruh muka bumi jadi energi positif segala macam energi negatif itu akan terkikis semakin terkikis semakin terkikis semakin terkikis kaitannya dengan masalah C19 saat ini tengah menjadi sesuatu yang sangat merasahkan kita semua itu sebetulnya efek dari bintang kerti ini juga berpengaruh walaupun tidak signifikan artinya begini para sedulurku para sahabatku ketika munculnya energi sebuah energi yang positif ketika ada bintang kerti atau bintang suraya itu muncul sehingga energi alam itu mendadak menjadi positif dan energi-energi yang negatif itu semakin terkikis maka energi pelemahan dari C19 ini semakin melemah ketika C19 ini semakin melemah semakin melemah semakin melemah maka saya memprediksi pada bulan Juni akhir insya Allah dengan izin Allah subhanahu ta'ala maka semoga saja energi akan semakin melemah dan akan bisa diselesaikan permasalahan ini semoga saja pada bulan Juni akhir Juni ada juga sebuah terawangan atau sebuah perkiraan kalau menurut bahasa Jawa namanya terawangan kalau menurut bahasa Indonesia itu namanya prediksi ada seorang yang memprediksi seorang masih keturunan keraton kesultanan kesepuhan itu memprediksi bahwa untuk mas Rasi 19 itu diberikan ilapat berupa pagar pagar dan juga sapu nah ini memiliki makna yang filosofis yang menurut saya harus kita kaji lebih jauh berdasarkan meditasi yang telah beliau lakukan seorang fokus supranatural ini kemudian muncullah sebuah ilapat yaitu berupa pagar dan juga sapu kemungkinan berupa pagar ini adalah untuk kondisi saat sekarang ini adalah ada semacam pembatasan maka kita harus lockdown maka kita harus tetap di rumah maka kita harus namanya membatasi sosial ya membatasi pergaulan itu berupa pagar itu sapu sapu disini adalah netralisir ada saatnya dimana mungkin ada sebuah energi yang akan bisa menyapu C19 ini para sedulur maka entah itu dari energi alam semesta yang begitu kuat entah itu dari energi porohodam malekatil hodam porosepuhlan karuhun di lusantara yang sudah begitu geram dengan adanya C19 yang begitu membuat masyarakat muslim khususnya ini susah untuk beribadah maka kita tunggu saatnya dimana sapu itu akan bekerja dimana sapu itu akan menyapu C19 sehingga membuat energi mereka semakin melemah disaat energi mereka semakin melemah maka pada saat itu insya Allah akan membuat apa ya akan membuat kita sembuh gitu akan membuat kita sembuh akan membuat kita sehat maka ketika energinya semakin melemah mereka energi aura alam itu semakin kuat maka energi negatif itu akan mudah disapu atau dihalau mungkin makna filosofisnya begitu wa'allahu alam bisawab porosedulur banyak kaitannya keilmuan di dunia ini ketika para dokter ketika kita bertanya kepada seorang dokter maka mereka hanya akan mengatakan tentang keilmuan yang mereka tahu yaitu tentang keilmuan berupa medis tetapi ketika kita bertanya kepada seorang pokok supranatural seorang Kiai seorang Ustaz seorang Linui maka dia mungkin akan memprediksi dengan cara-cara yang memang irasional dan memang menurut saya itu tidak apa-apa karena keilmuan manusia itu masing-masing dan kita jangan pernah menemekkan keilmuan orang lain pada seluruh kenapa? karena semua orang itu memiliki basic keilmuan masing-masing sesuatu hal yang memang saya buktikan tadi seorang pokok Linui Akang Juragan Anom yang memprediksi dia memprediksi pada tanggal 26 akan terjadi bintang pada pada tanggal 29 dan ternyata betul adanya banyak hal-hal yang memang di luar akal sehat di luar anak keilmuan kita jadi ketika kita tidak memiliki keilmuan ke sana maka janganlah kita bersikap untuk merendahkan mereka selama ini kita hanya mengacu kepada orientasi keilmuan di bidang medis 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 sedulur kita melupakan sesuatu hal semestinya juga kita harus mengimbanginya dengan cara yaitu kita melakukan pendekatan spiritual kita berdoa kepada Allah SWT kita bersikir kita bermunajat agar bala yang C19 yang meresahkan masyarakat ini agar segera diangkat oleh Allah SWT jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan sesuai keilmuan kita masing-masing saya tidak pernah merendahkan orang-orang yang memiliki keilmuan misalkan tokoh paranormal misalkan tokoh spiritual mereka berdoa mereka berbunajat kepada alam semesta agar alam semesta menerahkan energi alamnya itu menurut keyakinan mereka dan saya menghargai sekali daripada orang yang diam tidak ada eksen sama sekali tidak ada berupa upaya untuk memperbaiki keadaan ini untuk apa namanya menyelesaikan permasalahan yang tengah melanda masyarakat ini saya akan lebih menghargai mereka mereka bermunajat mereka berzikir mereka berdoa mereka pada malam itu bertafakur mencari wangsit mencari ilafat dengan keilmuan mereka masing-masing semoga kursi Allah memberikan kebaikan kebaikan untuk kita semua ada pun masalah keyakinan kembali kepada masing-masing jadi artinya yang namanya keyakinan kembali kepada masing-masing tidak perlu meyakini sesuatu hal yang tidak kita yakini atau juga jangan kita merendahkan sesuatu yang diyakini oleh orang lain karena pada ikatnya kita semua adalah makhluk sosial yang saling menghormati antara keilmuan yang satu dengan juga dengan keilmuan yang lainnya semoga kursi Allah memberikan rahmat dan kebaikan kepada kita semua sekalian amin semoga bala C19 ini bisa segera berakhir semoga kursi Allah mengangkatnya dari muka bumi dari nusantara percinta ini mungkin demikian saja para seluruh para sahabatku ulasan yang bisa saya samakan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat akhirul kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh